Oke teman-teman, mobil sekecil ini tapi udah punya power sliding door dan memang mobil ini tuh banyak sekali mendapatkan penghargaan di negeri asalnya yaitu di Jepang sana. Dan akhirnya tanpa berlama-lama fokus motor atau belanja mobil bisa mendapatkan sebuah keycar yang bentuknya itu lucu sekali ya. Fiturnya banyak dan juga dia memiliki kepraktisan serta mesin yang juga cukup efisien. Dan ini dia Honda N-Box Facelift tahun 2022. Nah untuk kalian yang sedang mencari mobil mainan atau mobil hobi, untuk istri kalian atau mungkin adik kalian mobil ini sangat cocok sekali karena dia di Jepang sana juga seperti yang udah bilang tadi bahwa mobil ini banyak sekali mendapatkan penghargaan. Baik dari sisi fitur, desain dan juga kepraktisan yang ditawarkan dari sebuah Honda N-Box ini. Nah ngomong-ngomong Honda N-Box ini merupakan sebuah keycar atau mobil kecil dari Jepang yang sudah ada sejak tahun 2011 untuk generasi pertamanya. Dan generasi kedua ini dikenalkan sejak tahun 2017 dan mengalami facelift di tahun 2021 teman-teman. Dan ini sudah facelift dengan mendapatkan berbagai penambahan fitur yang membuat mobil ini makin safety. Oke sekarang kita bahas apa aja yang berubah dari generasi pertamanya. Secara tampang pasti berubah total ya teman-teman ya. Ini semakin agresif dan juga modern alias kulturistis dan juga mobil ini dari generasi pertamanya ke generasi kedua mengalami diet ketat. Yang gue baca-baca dari riset yang gue dapet. Untuk bobot kosongnya dia berkurang 80 kg jika dibandingkan dengan generasi pertamanya. Tapi walaupun berkurang 80 kg Honda bisa membuat mobil ini makin banyak fiturnya. Seperti penambahan Honda Sensing, airbag ada 6, serta tanki bahan bakar yang dibuat lebih besar jika dibandingkan dengan generasi pertamanya. Seperti itu teman-teman. Makanya mobil ini di generasi kedua juga banyak sekali mendapatkan penghargaan dari berbagai media-media otomotif di Jepang sana juga. Oke sekarang kita bahas dari tampilannya. Wow ini pertama kali datang ke showroom gue langsung terkesima ya teman-teman ya. Karena memang tampangnya itu lucu, imut namun tetap kalau kalian suka mobil-mobil modern bisa melambangkan modern itu juga dari sebuah Honda N-Box ini. Dari depan bahasa desain Honda Dynamic Shieldnya itu masih ada ya sekilas mirip-mirip. Namun di bagian lampunya ini dibuat bentuk C seperti ini dan lampu ini juga sudah full menggunakan teknologi LED. Dan yang keren lagi adalah sendnya itu sudah sekuensial teman-teman. Jadi sudah kekinian fiturnya modern sekali dan dia mendapatkan sebuah Honda Sensing. Namun sayangnya untuk bagian kamera-kamera dia hanya ada di kamera belakang aja. Di bagian depan sini tidak diberikan kamera depan. Hanya ada berbagai radar aja untuk membuat mobil ini makin safety. Salah satu radarnya ada di bagian atas ini teman-teman. Nah Honda N-Box ini seperti regulasi di Jepang sana dia memiliki dimensi yang tidak boleh lebih dari 3,5 meter alias 3.400 sekian meter untuk mobil ini sendiri. Dan tidak boleh lebarnya itu lebih dari 1,75 meter teman-teman. Nah mobil ini sudah cocok sekali dengan regulasi tersebut karena panjangnya itu di angka 3.400 sekian milimeter. Lebarnya pun segitu teman-teman dan tingginya ini mungkin berkisar di angka 170 cm alias 1,7 meter. Dan itu yang membuat mobil ini makin terlihat lucu ya. Apalagi bentuknya sesuai dengan namanya N-Box yang boxy alias kotak-kotak yang benar-benar terlihat frontal gitu. Kalian langsung tahu kalau ini merupakan sebuah Honda N-Box. Sip di bagian depan seperti itu teman-teman ya di bawah ada fog lamp juga yang sudah menggunakan lampu LED. Nah sekarang kita intip bagian dapur pacu atau mesin dari sebuah Honda N-Box ini. Kita langsung lihat. Kita buka nih teman-teman. Iya kecil banget kap mesinnya dan iya enteng sekali. Oke dia belum hidrolis ya teman-teman ya. Dan Honda nggak di Indonesia. Honda Jepang pun dia pelik banget nih untuk ngecat bagian dalam dari kap mesin ini. Juga nggak ada peredam ya teman-teman. Tapi it's okay karena nggak penting. Yang penting adalah di bawah dari kap mesin ini. Dan di bawah kap mesin itu tertanam sebuah mesin yang juga cukup mungil. Sesuai dengan regulasi keycar di Jepang. Mobil keycar itu tidak boleh cc-nya lebih dari 660 cc teman-teman. Dan mobil ini memiliki mesin yang berkubikasi 658 cc. Tiga silinder yang tenaganya juga cukup lumayan powerful ya teman-teman ya. Di angka 64 PS dan torsinya di 104 Nm. Kenapa bisa lumayan torsinya? Karena N-Box ini memiliki dua tipe atau dua varian yang ditawarkan di Jepang sana. Namun yang masuk ke Indonesia itu kalau nggak salah yang banyaknya adalah tipe tertinggi seperti ini. Ini tipenya N-Box custom teman-teman. Di bawahnya ada N-Box standar yang tidak memiliki turbo. Ini mobil yang mesinnya itu berbagi dengan saudaranya yang tidak seperti ini bentuknya yaitu Honda N1. Dia memang sharing ya teman-teman ya dengan kode mesinnya itu S04C kalau nggak salah. Dan mesin ini juga digabungkan dengan transmisi CVT. Makanya dia makin efisien ke dua roda bagian depan teman-teman. Namun di Jepang sana juga ada versi all-wheel drive. Tapi sayangnya yang di Indonesia karena dia masuk bukan melalui Honda Prospect Motor atau ATPM resmi Honda. Jadi yang dimasukkan adalah versi front-wheel drive aja seperti mobil yang kita bahas kali ini. Ruangan mesinnya seperti ini mungil sekali teman-teman padat juga. Dia nggak ada yang spesial. Jadi untuk perawatan dan berbagai spare partnya juga katanya banyak sekali yang ngejual spare part ini. Jadi kalau kalian berminat untuk membeli mobil ini jangan ragu teman-teman. Karena untuk masalah spare part, servis, mobil ini sudah banyak yang bisa menangani sebuah Honda N-Box. Sekarang kita tutup. Gimana ya? Oh disini. Ya kap mesinnya enteng banget teman-teman. Sip. Oke sekarang gue pengen jelasin bagian belakang dan samping mobil ini. Kita lihat. Oke kita bahas sedikit bagian samping dari N-Box ya teman-teman ya. Dan ini dimensinya seperti mobil-mobil di Jepang sana regulasinya dia tidak boleh memiliki panjang yang lebih dari 3,5 meter. Dan mobil ini memiliki panjang di angka 3,4 meter sekian. Yang membuat tampilan samping sini terasa cukup imut ya. Dan mobil ini adalah black edition mungkin karena semuanya serba hitam teman-teman. Jadi tampilannya garang sekali. Velgnya singleton warna hitam ukuran 15 inci yang dibalut ban ukuran 165 aspek rasio 55. Keluaran dari merek Bridgestone Ecopia. Yang memang mengedepankan faktor efisiensi bergendara. Kita ke belakang. Nah ini juga yang menjadi tampilan paling keren ya selain di depan. Karena dia itu tampilannya agresif sekali. Karena kebetulan mobil ini yang black edition mungkin. Jadi semuanya itu serba hitam. Lampunya ini di smoke warna hitam. Namun LED-nya terlihat warna putih seperti ini yang membuat tampilannya makin sporty. Keren banget nih untuk bentuk lampu stop lamp dari Honda N-Box Custom. Dan di bagian emblem-emblemnya pun dia di cat warna hitam nih teman-teman nih. Jadi sudah full black. Yang membuat tampilannya makin gahar gitu ya. Nah di bagian belakang sini juga lakukan-lakukan bodinya. Terlihat agresif. Di bagian atas ada spoiler yang cukup besar. Lengkap dengan high mount stop lamp. Dan di bawahnya juga ada diffuser yang tidak polos-polos aja. Karena dibuat melengkung-melengkung seperti itu teman-teman. Yang membuat lagi-lagi N-Box ini terlihat makin gahar. Sip. Di bagian belakang. Ini seperti yang udah bilang. Dia sudah dilengkapi dengan kamera untuk mundur ya. Kamera mundur di bagian belakang. Sekarang kita buka nih untuk bagasinya. Karena key card juga harus memberikan kepraktisan bagasi yang juga cukup mumpuni. Dan lihat teman-teman ya. Ini gede banget pintu bagasinya. Sip. Wow. Panjang sekali ya teman-teman ya. Untuk pintu bagasi dari Honda N-Box ini. Nah yang unik ya teman-teman. Sama seperti di bagian samping. Di bagian belakang sini juga kalian diberikan satu buah apa nih. Mirror ya atau kaca belakang yang fungsinya itu untuk melihat refleksi di bagian bawah dari dalam teman-teman. Jadi kacanya kalau kebuka begini kebalik gitu. Kita gak bisa ngaca. Nah. Oke. Ngomong-ngomong. Untuk urusan akomodasi bagasi. Walaupun panjangnya gak terlalu panjang. Dan memiliki empat buah tempat duduk yang juga cukup nyaman. Tapi bagasi di Honda N-Box ini tidak ditinggalkan teman-teman. Karena bisa kalian lihat ini bagasinya memang tidak terlalu panjang. Namun dia karena bentuknya yang tinggi ya. Kabinnya sehingga kalian bisa memungkinkan membawa barang-barang tinggi di bagian belakang sini. Nah bagasi ini juga kita bisa ekspansi kok. Tenang aja teman-teman. Nih. Kita lipat dia. Yup. Jadi dia sudah bisa terlipat dua-duanya itu secara rata lantai. Sehingga membuat kalian kalau membawa barang-barang gitu. Silahkan taruh aja di bagian belakang sini. Luas sekali teman-teman. Ya di belakang sini juga. Ini apa nih ya. Jadi untuk melipat kursinya dari bagian belakang. Dan dia karena sebuah kickar jadi tidak diberikan sebuah bahan serep teman-teman. Ya. Hanya dilengkapi dengan tire di permen kit di bagian belakang sini. Nah yang unik adalah lantai bibir bagasi ini rendah sekali ya. Jika dibandingkan dengan mobil-mobil biasa yang dijual di Indonesia. Biasanya segini nih. Namun di Honda N-Box ini di bawah gini. Untuk lantai bibir bagasinya. Sehingga kalau kalian membawa barang yang berat. Tidak usah effort masukinnya ke dalam bagasi sebuah Honda N-Box. Sip. Kalau gitu. Gak sabar kan? Ngelihat ruangan kabin belakang dari sebuah N-Box. Kita langsung cek. Yes. Jadi memang dia diberikan pintu geser teman-teman. Alias power sliding door. Jadi makin mudah nih masuk ke dalam kabin N-Box. Terlebih lantai dari kabinnya juga cukup rendah. Sehingga gampang banget kok masuk ke sini. Dan wow. Kenapa akhirnya mobil ini banyak sekali mendapatkan penghargaan. Dari media-media di Jepang sana. Karena memang walaupun dari luar dimensinya itu sangat mungil. Tapi ketika kalian duduk di dalam ini. Rasanya itu luas sekali. Bahkan kalau disandingkan dengan sedan-sedan. Seperti Mercedes-Benz S-Class. Gue bisa jamin ini lebih luas teman-teman. Kenapa bisa seluas ini teman-teman? Karena Honda N-Box ini dirancang dengan sedemikian rupa. Yang membuat kabinnya makin lega. Salah satu alasannya adalah dia tidak menaruh lagi tanki bahan bakar di bagian belakang. Biasanya mobil-mobil itu ditaruh tanki bahan bakar itu di belakang. Namun Honda memindahkannya ke bagian kursi depan di bagian bawah. Sehingga kabinnya bisa sangat mundur sekali seperti ini. Yuk jadi benar-benar fleksibel sekali kabin belakang dari sebuah Honda N-Box. Nah di bagian sini juga proper sebenarnya untuk dua orang penumpang. Bertiga rasanya sempit ya teman-teman. Tapi kursinya juga terlihat lebar-lebar. Dan mobil ini karena N-Box tipe tertinggi. Jadi diberikan material kabin yang juga cukup berkualitas. Di bagian tengah ini ada fabric yang halus sekali. Tapi di samping-sampingnya dilengkapi dengan kulit sintetis untuk joknya. Manis sekali. Nah di bagian tengah sini untuk berdua sih kalau pakai armrest seperti ini nyaman banget ya teman-teman ya. Namun kalau ada penumpang ketiga tutup armrestnya. Praktis sekali kabin belakang dari sebuah Honda N-Box. Nah ngomong-ngomong fitur-fitur yang ditawarkan di sini ya dua buah cup holder kiri kanan. Di sini ada speaker dua buah kiri kanan teman-teman. Untuk AC-nya dia hanya di bagian depan. Di belakang sini nggak ada. Namun untuk menambah privasi kalian entah apa nih yang menjadi alasan Honda. Sehingga diberikan kerai tambahan di bagian belakang sini. It's okay tapi. Yang penting ada. Mantap. Nah kalau kalian pengen makan dan minum selama perjalanan. Honda juga memberikan satu buah tempat makan atau meja makan kecil yang disini bahasa hiragana ya. Nggak ngerti tapi disini berat maksimumnya mungkin di dua kilo aja. Untuk makan di perjalanan sangat bisa di Honda N-Box ini. Sip. Ya demikian teman-teman. Ini untuk power window-nya disini ya. Dan seperti itu aja. Di belakang sebuah Honda N-Box. Kita langsung lompat ke kabin bagian depan. Unik banget. Let's go. Wow. Nice. Ini salah satu bentuk dashboard yang rumit ya teman-teman ya. Karena dia bertingkat-tingkat. Tapi kalau kalian pandang secara langsung seperti ini. Tetap futuristis dan juga ada unsur-unsur yang membuat tampilannya makin mewah. Oke sekarang yang pengen gue kasih tau kalian pertama kali adalah kunci dari sebuah Honda N-Box. Dia walaupun mobilnya kecil ya. Tapi kunci ini juga kecil banget bro. Bahkan sama kunci motor. Coba pinjam kunci motor Pak Hadi. Ini videographer kita punya kunci Honda Scoopy ya. Nah lihat perbandingan dimensinya. Dia beda ya lebih kecil Honda N-Box ini. Tapi untuk tombol-tombolnya Honda Scoopy ini kalah. Karena disini ada tempat untuk mengunci, membuka kunci, membuka pintu kiri dan kanan. Power sliding doornya. Kita balikin lagi kunci motornya. Nah dia kuncinya seperti ini. Keyless. Yang berarti dia sudah ada tombol engine start stopnya. Sip. Yang pertama kali kita bahas adalah posisi duduk dari sebuah Honda N-Box ini. Setirnya dia menggunakan setir seperti Honda City Hatchback ya. Ini lengkap dengan tombol-tombol nih. Karena ini merupakan N-Box paling tinggi tipenya. Dan setir ini kalian juga bisa atur untuk naik turun saja. Karena dia nggak bisa teleskopik teman-teman. Gitu. Nah untuk mengakali ini kalian bisa mengatur kursi ini. Kursinya bisa maju-mundur pastinya. Naik turun nih. Nah naik turun juga bisa. Dan of course bisa reclining juga. Gitu ya. Jadi untuk mengakalin setir yang nggak bisa maju-mundur. Kalian bisa mengakalin lewat kursinya yang bisa mengakomodir posisi berkendara kalian paling nyaman. Di sini juga ada armrest. Kita turunin dulu. Sip. Nah kalau kayak gini nyaman banget ya teman-teman ya. Nah ngomongin mobil ini karena secara bentuk dia kotak ya. Jadi fleksibilitas dari pandangan mata kalian cukup terganggu karena bentuk dashboard ini juga cukup tinggi teman-teman. Di bagian atasnya. Jadi untuk bagian depan kurang visibilitasnya. Tapi untuk bagian samping-samping ini dia dibekali dengan kaca yang cukup besar-besar. Dan juga dia memiliki berbagai atau banyak sekali spion ya. Spion di bagian kabin dalam ini teman-teman. Seperti yang gue udah bilang tadi. Di bagian depan, di bagian samping situ ada dua buah spion. Yang fungsinya untuk yang merefleksikan kiri bagian depan dan belakang. Karena ada dua buah spion di bagian kiri situ. Di bagian atas pun nih. Itu jadi di spion ini kalian bisa lihat juga proyeksi belakang dari sebuah Honda N-Box gitu. Jadi ada kaca yang mematulkan kaca lagi. Oke lalu kita bahas adalah ini. Instrumen kluster atau tampilan speedometer dari sebuah Honda N-Box. Sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Karena dia masih didominasi oleh dua buah dial analog. Setengah lingkaran yang kiri untuk takometer dan yang kanan untuk speedometer. Di bagian tengahnya ada fuel meter serta penunjuk posisi persneling. Nah di bagian kiri sini kalian dibelikan baru multi information display yang sudah full color. Jadi bisa kalian atur melalui tombol di bagian kanan sini teman-teman. Dan iya karena ini mobil CBU dari Jepang. Jadi informasi yang ditampilkan ini semuanya berbahasa Jepang teman-teman. Hiragana atau katakan-nya gue gak tau ini untuk tulisannya. Namun kalau kita lihat di sini ya. Dia ada informasi mengenai real time consumption. Ada juga rata-rata kecepatan. Lalu waktu berkendara. Ini gak tau. Ini peringatan servis. Ada jam. Dan ini untuk mengatur reset. Oke. Jadi dari simbol-simbol aja kita udah bisa menentukan. Ini informasi apa sih yang ditawarkan walaupun dia berbahasa Jepang teman-teman. Dan ngomong-ngomong mobil ini brand new. Bener-bener baru. Jadi baru diisi nopolnya. Platnya pun warna putih. Seperti mobil-mobil tahun 2022 sekarang. Yang odometernya baru tercatat di angka 79 km bro. Aman banget. Cuma dari tempatnya lalu ke showroom kita. Setelah itu mobil ini dipoles. Dibersihkan sama tim kita lagi. Siap kalian bawa pulang. Jadi bukan mobil bekas ya teman-teman. Ini mobil baru. Sip. Nah biasanya beberapa importer umum itu memasukkan mobil ini secara audio-less teman-teman. Namun kita punya sudah ada audionya. Dia mereknya Pioneer. Yang juga informasinya lengkap. Ada juga kamera belakangnya. Namun sayangnya ini adalah head unit yang berbahasa Jepang. Jadi gue gak bisa jelasin ada fitur apa aja. Wow unik sekali ya. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan satu buah deskamp di bagian atas. Dia sudah built-in deskamp. Jadi aman banget nih kalau kalian berkendara dengan N-Box ini. Oke. Tuas-tuasnya wipernya sudah intermittent. Depan. Dan belakangnya belum ya teman-teman. Lampunya sudah auto. Keren banget. Dan ini adalah mobil LCGC Jepang ya. Bisa dikatakan. Namun dia sudah diberikan fitur yang cukup kekiniannya. Yaitu ada rem parkir elektrik. Brake hold. Ada mode icon juga. Dan ini untuk mengatur speed limit. Yang berfungsi di Jepang sana. Kalau kita sih gak berfungsi nih. Speed limit ini nih teman-teman. Nah. Di bagian head unit tadi. Seperti yang Bodo bilang. Ini head unit aftermarket. Yang lengkap pastinya. Namun sayangnya gue gak tau informasi apa aja yang diberikan. Ada TV juga teman-teman di sini. Ada GPS. GPSnya GPS Jepang. Gak berfungsi di Indonesia. Wow ada panggilan telepon. Ya semuanya pakai bahasa Jepang. Nah kita ke bawah. AC nya unik sekali. Dia sudah climate control dong. Single zone climate control. Dan juga ada fitur ion. Yang berfungsi untuk membersihkan udara di dalam kabin ini. Nah disini ada. Ini teman-teman. Dua buah tombol kursi. Yang berarti mobil ini sudah memiliki fitur penghangat kursi. Namun sayangnya di Indonesia ini gak berfungsi ya. Karena panas iklim di Indonesia. Sip. Ini ada preseneling. Lengkap dengan mode sportnya. Di bagian bawah ada mode S. Lalu kita ke kiri. Di sini ada dua buah soket. USB type A. Yang untuk mengecas gadget kalian. Sebesar 2,5 ampere. Dan di bawahnya juga kalian diletapi dengan soket lighter 12 volt. Di bagian sini teman-teman. Dan yang di highlight lagi. Di sebuah Honda N-Box adalah. Tempat penyimpanan. Dan kepraktisan dari sebuah mobil mungil ini. Yang dimana tempat penyimpanannya itu super-super banyak teman-teman. Kita bahas di bagian kanan. Ini ada satu buah tempat penyimpanan terbuka. Untuk menaruh koin kalian. Rasanya muat di bagian sini. Di sini seperti biasa. Ada tempat penyimpanan terbuka juga. Di bawah ada satu buah cup holder. Di bagian depan sini. Ada satu buah tempat penyimpanan tertutup. Yang cukup besar. Lalu. Di sini. Wow. Ini gede banget ya. Kompartemen terbukanya. Di samping power outlet. Di bawah. Ini juga ada kompartemen tertutup. Cuma yang cukup besar. Di sini ada satu buah cup holder. Nah bahan lagi. Dan di bawah sini. Ada juga satu kompartemen tertutup. Yang cukup besar juga. Enggap banget ya. Fitur Honda N-Box. Yang masuk secara importer umum dari Jepang sana. Sip. Ini ada armrest. Seperti yang gue bilang tadi. Kursinya pun empuk. Dan berkualitas sekali. Oke. Rasanya cukup. Untuk fitur-fitur yang ditawarkan dari sebuah Honda N-Box Custom ini. Pasti kalian sudah tidak sabar. Untuk berapa. Untuk mengetahui berapa uang atau mahar yang harus kalian siapkan. Untuk membawa pulang sebuah N-Box ini. Kita langsung ke depan. Buat gue kasih tau. Harga lebih lengkap dari sebuah N-Box. Let's go. Jadi. Kesimpulannya. Kalau kalian memang menginginkan sebuah mobil yang anti mainstream. Dia adalah mobil yang juga pastinya bisa menjadi pusat perhatian. Seluruh orang-orang yang melihat mobil ini. Unik desainnya. Interiornya luas. Fiturnya lengkap. Dan irit bahan bakar. Honda N-Box ini bisa menjadi pilihan. Atau bisa menjadi mainan-mainan para sultan baru. Kenapa para sultan? Karena untuk mobil dengan kubikasi 660 cc 3 silinder. Mobil ini di Indonesia dijual agak sedikit mahal ya. Nah. Kita sekarang ngomongin harganya. Mobil ini brand new. Honda N-Box Custom L Black Edition. Yang tipe tertinggi di Jepang sana. Kita jual mobil ini. Harganya 650 juta rupiah. Dan tenang aja teman-teman. Harga tersebut masih boleh nego lagi. Sama marketing kita. Yang tertarik atau serius. Silahkan hubungin marketing kita. Yang nomor teleponnya ada di kolom deskripsi di bawah. Odometernya baru 77 km. Brand new. Dari importir dibawa ke showroom kita doang. Nggak dipakai-pakai. Dan siap kalian bawa pulang. Demikian teman-teman. Informasi yang bisa gue sampaikan. Dari sebuah Honda N-Box L Custom Black Edition ini. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini keren? Atau biasa aja? Coba silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat. Untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Rangka pamit. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi. Jalan-jalan lagi.